Baik kemudian pertanyaan yang selanjutnya datangin dari Hamba Omoh dari Banyumas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Buya maaf saya mau bertanya Bagaimana sikap saya sebagai anak perempuan dari anak pertama dari dua bersaudara Menghadapi sikap bapak kandung saya yang ketika marah Dan masalah sepere saja selalu bersikap kasar sekali di luar batas di dalam ucapan Dan saya dari kecil sudah merasakan pukulan kasar dari bapak Dan mama saya pun selalu didolimi dengan perbuatan kasar bapak saya Padahal bapak saya suka mengikuti pengajian-pengajian Tetapi dalam sikap amarah dan kasarnya selalu hadir dalam diri Sudah terlalu sakit batin ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Ada seorang anak Merasa kecewa karena bapaknya kasar dengan dia Satu Dan bapaknya yang kasar itu sering menghadiri majelis ta'lim Dua Berarti ada dua masalah disini Wahai para anak Ayahmu adalah ayahmu, ibumu adalah ibumu Tidak ada alasan untuk berperang, bermusuhan dengan orang tua Kalau orang tua jahat cukup menghindar Tidak boleh kita langsung main bokem ke orang tua Berantem Membuat permusuhan dengan orang tua Tidak ada alasan Pintu surgamu tetap orang tuamu Tidak ada alasan Aduh Anda punya orang tua enak ngajak pengajian Saya punya bapak jahat Jangan sampai bapakmu jahat kau juga masuk neraka Bapak jahat, anda tidak boleh jahat Jadikan bapak anda masuk surga pada akhirnya Begitu Bukan nanti bapaknya jahat Masa langsung dendam Bapak tidak perhatian sama saya Bapak suka mukuli saya Bapak ini tidak Bapakmu tetap bapakmu Sejahat apapun adalah bapakmu Kalau memang jahatnya urusan fisik Menghindarlah agar tidak terkena Tapi tidak ada alasan untuk langsung Wah bapak sudah mulai kurus Ini mulai Ah maaf ayo Tidak boleh Neraka itu Ayah adalah ayah Mungkin ayah dolim Ayah tidak ini Anda tetap tidak boleh membuat reaksi yang menyakitkan orang tua Anak adalah anak Anda bisa mengambil langkah Abah izinkan saya Menyantri saja Di pesantren anda aman Atau setelah menikah ayah Izinkan saya akan ikut suami Selesai Baru nanti bekti anda dari jauh Ada kangen Ada rindu Sehingga bertemu Tidak akan ada pukulan lagi Mengirimi bantuan Dan seterusnya Tidak ada alasan Untuk berantem dengan orang tua Tidak ada alasan benci kepada orang tua Tidak alasan bermusuhan dengan orang tua Satu sisi Sisi lain Hei para orang tua Terus buah dari ngacimu itu apa Kau masih kasar dengan anak Bukan anak adalah buah hatimu yang hendaknya Engkau sayang Bukan untuk dicaci dan diolak Bukan dimaki Ada orang itu Masya Allah Memang ada model-model seperti itu Kalau urusan ngaji mah hebat Tapi ternyata sama anaknya Kejem begitu Ada seorang suami Kalau ngaji Masya Allah Tapi sama istrinya Masya Allah Kasarnya Kalau ada cepat obat deh Ada seorang istri Wah kalau ngaji Adalah barisan pertama Ini bukan ini Ini soleha semuanya Ini Ini bukan Bukan ini Nanti tersinggung Wah kalau ngaji Paling hebat Tapi kalau pulang ke rumah Tolak pinggang Keluar taringnya Kepada suami Rambutnya berdiri semuanya Ini model perempuan Apa itu Istrimu adalah juga Lahan pahala Wahai para suami Suamimu adalah juga Sorgamu Wahai para istri Orang tuamu juga Lahan pahala Anakmu amanat besar Bukan untuk kita pukul Bukan Biasakan dengan anak Kita memperlakukan mereka Dengan kasih sayang Jangan biasa Dengan anak Dengan kalimat Caci maki Dan ada orang Beralasan Memang saya itu Temperamen begini Wah ini nyerah Namanya Ngomong yang kulitnya Hitam aja Pakai bedak terus kok Ini giliran suran Watak Tidak mau berubah Berubah Mungkin Ada orang yang Wataknya sangat kasar Kejam Bukan memukul Membunuh Kalau ada Para pesuami Para bapak Para ibu Yang sifatnya kasar Wataknya kasar Tidak mau berubah Bukan Bukan gak bisa berubah Tidak mau berubah Belum dibimbing oleh Allah Kurang ngadu kepada Allah Kurang minta dilebutkan hati Sayyidina Umar Itu orang yang keras Keras sekali Sayyidina Umar itu Kejam Sebelum masuk Menakutkan Sampai suatu ketika Sayyidina Umar Cangging sibuknya perang Sampai sibuknya berdagang Pulang Tiba-tiba Baru sadar Kalau anak perempuan Punya anak perempuan Orang Arab Waktu itu Kalau punya anak perempuan Malu Anak perempuan Yang sudah mulai berjalan Lihat Abah Abah Ini siapa? Ini anakmu Kata istrinya Istrinya sudah menang Di sini Tahu pasti bakal dibunuh Sayyidina Umar Rupanya Sayyidina Umar langsung Membonceng Anaknya dibawa Ketengah padang basir Sang anak senang Gak pernah diajak Babaknya Diajak main-main Di tengah padang basir Enak Di tengah padang basir Sayyidina Umar Menggali-menggali Sampai dalam Cenggotnya kotor Lagi naik Anaknya melihat Abah-abah Cenggotmu kotor Dipegang Dimasukkan geliang lahan Dan ditanam hidup-hidup Lihat Kejamnya Sayyidina Umar Sebelum masuk Islam Akan tapi Setelah masuk Islam Lembutnya luar biasa Sampai waktu menjadi Khalifah Ditemukan beliau Itu gulet dengan Anaknya di halaman rumahnya Gulet-guletan dengan Anaknya Sampai sahabat-sahabat Yang lainnya berkata Ya Khalifah Gak pantas Kau sebaik Khalifah Kaya begitu Sayyidina Umar marah Yang tidak punya Kasih sayang kepada Anak Gak bakal bisa Punya kasih sayang Kepada umat Biarkan Aku melihat Nabi Melakukan demikian Dengan Sayyidina Hasan Dan Hussein Dan seterusnya Selama suai Islam Hadir pengajian Kok masih kasar Begitu Jangan-jangan Ngantuk di majlis Tidur di majlis Berubah Berubah Itu menanamkan Kebencian Sehingga anak kita pun Menjadi anak yang Durhaka Pada akhirnya Gak niat Gak ingin berbakti Karena bapaknya Tidak menanamkan Makna kebaikan Kata Imam Hadad Bantulah Anakmu Untuk berbakti Dengan Pendidikan yang kau berikan Kelembutan yang kau berikan Kasih sayang yang kau berikan Tapi kalau kita kasar Sama anak Sepertinya kita membantu dia Untuk durhaka Hati-hati ya ya Mbak Allah Makanya harus dua tadi Nanti kalau saya Bisah nasihat ini Nanti anak nuntut Tunggerti Tidak Biarpun bapak jahat Kamu harus berbakti Nanti kan dia Enak gitu Jadi kita kabungkan Nasihat ini Harus dibarengkan Semoga Allah Menjadikan kita Orang tua yang penuh Kasih dengan anak Dan semoga kita Menjadi anak Yang bisa berbakti Pada orang tua Wallahu'alam Bismillahirrahmanirrahim